Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sementara di kebun baru selesai melakukan pemupukan ke pupuk cair yang kita sudah buat sendiri di rumah sekarang kita akan membuat lagi di kebun jadi kita sudah membawa sebuah ember ya diangkat dengan penutupnya penutupnya nanti kita tulis macam ini jadi ini kita sudah isi dengan sebagian sebagian daun kau kau daun gamal daun-daun yang berwarna hijau kita ini sudah kita kumpulkan banyak nanti kita akan masukkan semua ini ke dalam ember dan ini juga eh buah pisangnya kita akan cincang nanti dan kita ambil juga bonggolnya namanya apa namanya ini bunganya kita ambil juga ini semua ini kita akan masukkan nanti kita masukkan semua ke dalam ember ini dicincang-cincang ya nanti setelah dicincang-cincang kita ambilkan tanah di bawah pohon kakau ini untuk kisat bakterinya kita ambil yang paling dalam ini kita masukkan ke sini kita ambil yang dibawa nanti dia akan berkembang biak di sini ini kita sudah campur aduk-aduk ini supaya dia merata ini ini kita masukkan seperti ini di dalam semacam ini kita bisa macam ini ya ini kita ambil masukkan semua seperti ini mengeluarkan rumput-rumputnya kalau dapat juga seperti ini ini bagus juga diambil ini banyak macam ini jadi kita dari kesimpulan dari pembuatan cara membuat pupuk semacam ini adalah semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang hijau-hijauan itu bagus sekali jika dibuat seperti ini tapi jangan sampai melupakan yang namanya tanah yang ada di sekitar pohon yang kita di dekat sekitar kita ya nah ini juga garamnya jangan sampai lupa menggunakan garam ini garam gerosok ini garam gerosok yang saya gunakan bukan garam beriodium ini ini bakterinya akan nanti akan aktif ini bakterinya akan sangat aktif nantinya kalau sudah jadi kita akan tunggu sampai 30 hari akan datang insyaallah ya jadi buat sahabat tani dimanapun berada eh buatlah pupuk organik secara pribadi untuk menghemat yang namanya pupuk kimia ya untuk menghemat yang namanya pupuk kimia jadi buatlah pupuk organik secara pribadi di rumah di rumah di kebun ya soalnya kita ke membuat di kebun ini karena terlalu jauh dari kota atau lari rumah kampung jadi kita buat sendiri di di sawak di kebun jadi cepat nanti langsung di di siram saja kalau bisa datang lagi setelah habis disiram bikin lagi ya karena kita ini lahang kakaunya ini kurang lebih 50 pohon sedikit ini lahang kakaunya nah kita akan siram nanti eh satu bulan yang akan datang kita akan siram nanti dengan pupuk yang kita buat ini ya jadi buat teman-teman sahabat tani dimanapun berada buatlah pupuk organik secara pribadi agar dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia ya agar dapat mengurangi pupuk kimia jangan-jangan juga lupa mengambil eh tanah di sekitar tanaman agar ada bakteri yang aktif masuk ke dalam ember ini dan jangan sampai juga lupa menggunakan yang namanya garam gerosok untuk mengaktifkan bakteri ini ya agar bakterinya kuat kita harus menambahkan sedikit garam karam gerosok ya sekian dan terima kasih dari saya temannya karena mau melanjutkan semua ini ini sudah jam berapa ini jadi mau dilanjutkan ya sekian dan terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati